Mengapa harus bagan siapi-api tempo dulu? 1. 1894 saat dibentuk kuedanaan bagan siapi-api. Bagan siapi-api membawahi 3 distrik atau kecamatan yakni, Kubu, Bangko dan Tanah Putih. 2. Saat dibentuk kekapitenan China oleh Belanda. 3. Bagan siapi-api juga membawahi 5 wikmaster yakni, Sinaboy, Kubu, Tanah Putih, Pulau Halang dan Panipahan. 3. Pada era kejayaannya bagan siapi-api menjadi pusat perdagangan sungai Rokan dari Pasaman. Rokan Hulu dan seluruh wilayah Rokan Hilir dibuktikan dengan sebutan pajak. Pajak adalah pasar setiap hari, bukan pekan, pekan adalah pasar sekali seminggu. 4. Bagan siapi-api seperti kota pelabuhan besar lainnya, Banyak etnis dan suku bangsa yang berada di bagan siapi-api, seperti suku Melayu, Tionghoa, Minangkabau, Jawa, Bugis, Batak dan Banjar. 5. Akses bagan siapi-api yang sangat strategis di muara sungai Rokan yang berada di tengah pulau Sumatera menjadikan bagan siapi-api sebagai percampuran sebuah peradaban dan terjadi serapan dari berbagai bahasa daerah seperti Poi, Obang, Nakamano, Menosah, Naun, Payik, Kocik, Manatah, Antar Belanjo dan lain-lain. Sedangkan bahasa serapan dari Hokian adalah Panglong, Angkong, Cakwe, dan lain-lain. Terima kasih saya, Rio Almusata, Admin Bagan siapi-api Tempo dulu. Terima kasih telah menonton!